Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih bersama di SPK Vlog pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu kios ombyokan teman-teman sudah lama sekali ya saya tidak membuat video di salah satu pasar ombyokan dan kali ini saya mau memilih salah satu burung yang mungkin masih banyak populasinya teman-teman dan burung ini untuk kicauannya sendiri terbilang bagus dengan suara kicauan khas yaitu suara trecetanya burung ini banyak sekali para kicau mania merawatnya sebagai masteran karena suara kicauannya yang begitu khas dengan suara trecetanya jadi ini adalah salah satu burung kemade ada juga yang menyebutnya burung capean ada yang juga menyebutnya burung pala merah nah untuk memilih burung kemade ini mungkin SPK Vlog memberikan sedikit tips dalam memilih dan untuk perawatannya biasanya burung ini diberi pakan pisang teman-teman nah disini banyak sekali burung kemade terlihat banyak burung kemade yang masih analkan yaitu burung kemade yang mungkin masih trotol disini tetapi teman-teman harus mengetahui sebelumnya dalam memilih burung kemadean ini atau burung cape-cabe nah langsung saja teman-teman bagaimana untuk memilih burung kemade atau burung capean untuk memilih burung kemade disini banyak burung kemade yang masih trotol atau yang masih analkan teman-teman harus mengetahui untuk membedakan yang masih trotol antara jantan dan betina untuk yang jantan terdapat warna merah pada leher maupun di bagian dada yang terlihat sedikit nampak warna merah dan untuk yang betina tidak memiliki warna merah sedikit pun nah selanjutnya teman-teman harus memilih burung yang terlihat gesit lincah di dalam sangar dan pastikan untuk memilih kemade teman-teman harus mengetahui bahwa burung kemade tersebut benar-benar sehat dan tidak memiliki cacat sedikit pun selanjutnya teman-teman bisa memilih burung kemade atau burung capean ini terlihat di dalam sangkar dengan memakan makanannya dengan lahat jadi ini membuktikan bahwa burung capean yang sudah mau makan di sangkar ombiokan menandakan bahwa capean atau burung kemade ini sudah menyesuaikan di dalam sangkar dan teman-teman tidak usah khawatir dalam merawatnya karena burung kemade atau capean ini sudah mau makan dengan sendirinya lalu teman-teman bisa memilih burung capean atau kemade ini ini mengingat fisik yang sehat serta terlihat tekap dalam sangkar ombiokan dan ketika kita dekati burung ini tidak terlihat takut maupun terlalu giras di dalam ombiokan burung yang terlihat tidak terlalu lincah tetapi hanya melompat ke sana kemari di ombiokan ini juga menandakan burung tersebut menyesuaikan di dalam sangkar dan juga burung tersebut membuktikan bahwa burung mempunyai mental yang bagus mengkondisikan atau menyesuaikan di dalam sangkar lalu tersebut bisa kita pilih karena burung kemade atau capean ini sudah mau mengkondisikan lingkungan sangkar jadi kita tinggal merawat dan memolehnya sedikit agar burung kemade tidak terlalu kesit maupun lincah ketika kita rawat dan pastinya burung yang sudah terbiasa di dalam sangkar mau mengeluarkan kicauannya teman-teman oke teman-teman itu adalah sedikit tips dalam memilih burung kemade atau burung capean ini mungkin teman-teman memiliki kritikan saran maupun pertanyaan silahkan isi saja di kolom komentar di bawah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh